Kisah Misteri Ranu Gumbolo yang dijaga Dewi Cantik dan Ikan Mas Gair Gunung Semeru Para pendaki yang sebelumnya sudah pernah menaklukan puncak Gunung Semeru pasti tidak asing lagi nih dengan Ranu Gumbolo atau bisa juga disebut Danau Gumbolo Danau ini adalah salah satu mahakarya keindahan alam yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa kepada tanah Jawa Timur Sebelum menuju puncak Semeru, di lokasi danau inilah para pendaki biasanya akan mendirikan tenda baik untuk istirahat ataupun bermalam sembari mengumpulkan tenaga Para pendaki juga bisa menikmati keindahan danau ataupun mengeksplor panorama alam yang ada di sekitarnya Danau ini berada di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang terletak di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut Tentunya suhu udara di kawasan ini sangat rasjuk serta nyaman untuk bersantai Ranu Gumbolo memang menawarkan keindahan alam yang tiada duanya Selain keeksotisan wujud danau yang dapat memanjakan mata Danau ini juga memiliki beberapa mitos dan kisah misteri yang pastinya bisa membuat Anda semua merinding Legendanya warga di sekitar danau ini mempercayai bahwa sejarah Ranu Gumbolo bermula dari sebuah kejadian unik yaitu adanya seorang anak yang bernama Gumbolo Awalnya dia sedang melakukan pencarian mutiara pelangi di atas puncak Mahameru Gumbolo adalah anak orang miskin yang tubuhnya dipenuhi oleh sisik lantaran dikutuk karena ibunya memakan seekor ikan mas di saat masih mengandungnya Dan untuk menghilangkan sisik di tubuhnya Gumbolo diperintahkan untuk mencari sebuah mutiara pelangi di puncak gunung Semeru Singkat cerita setelah mendapatkan mutiara pelangi tersebut Gumbolo pun bergegas turun untuk segera memberi kabar kepada orang tuanya bahwa kini pencariannya telah berhasil Namun ketika menuruni lareng gunung mutiara pelangi tersebut tiba-tiba saja terlepas dari gegaman Gumbolo dan jatuh ke sebuah lembah Ajaibnya begitu mutiara pelangi tersebut mencapai dasar lembah terjadilah sebuah peristiwa dasyat yaitu lebah tersebut tiba-tiba saja memancarkan air yang sangat besar hingga membentuk sebuah danau yang dapat membuat Gumbolo tenggelam Gumbolo pun berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke tepi danau dan setelah berjuang habis-habisan Gumbolo pun akhirnya berhasil ke tepi danau dan segera naik ke daratan lalu lagi-lagi peristiwa Ajaib pun terjadi sesaat setelah naik dari danau semua sisik yang ada di tubuh Gumbolo tiba-tiba saja menghilang lenyap entah kemana dan tubuhnya pun kembali bersih tanpa sisik sedikit pun selain cerita tersebut Ranu Gumbolo juga menyimpan kisah misteri yang membuatnya terkesan anger misteri ini terkait dengan keberadaan ikan-ikan emas yang hidup di danau ini konon saat tibanya bulan purnama di pigir danau kerap muncul penunggu Ranu Gumbolo dalam wujud wanita cantik berkebaya kuning memang tidak semua orang bisa melihat kemunculan sang wanita misterius tersebut yang hingga saat ini masih menjadi misteri di danau Ranu Gumbolo ini namun misterinya sudah menjadi buah bibir di masyarakat sehingga siapapun yang datang ke danau ini tidak diizinkan untuk mandi apalagi memancing karena ikan-ikan emas yang ada di danau ini dipercayai sebagai pelayan sang wanita penunggu Ranu Gumbolo selain itu warga sekitar juga mempercayai bahwa air di danau Ranu Gumbolo merupakan air yang sangat suci karena dianggap air suci para wisatawan pun dilarang untuk mandi ataupun buang air kecil dan buang air besar di danau ini lalu mitos Ranu Gumbolo yang lain adalah mitos tentang sebuah jembatan yang dinamai Tanjakan Cinta Tanjakan ini menghubungkan antara puncak bukit dan lokasi danau Konon legendanya siapapun yang saat melewati Tanjakan dan tetap bisa fokus dan dapat menjaga pasangannya maka hubungan mereka akan langgeng selamanya namun jika yang terjadi sebaliknya maka hubungan asmara mereka akan kandas bahkan bisa-bisa saja berujung pada kejadian yang mengenaskan nah itu tadi adalah sekilas ulasan dari saya yang dikutip dari sumber-sumber yang ada di internet jadi mohon maaf jika ada kesalahan ya ataupun kekurangan di dalam pembuatan video ini so jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentarnya ya dislike jika kalian tidak suka sampai ketemu lagi di ulasan kita berikutnya thank you